Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin Siang. Terlihat saat penggeledahan ada sekitar tujuh orang tim penyidik KPK dengan didampingi pihak kepolisian setempat. Belum diketahui pasti motif penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini. Namun dari beredar informasi penggeledahan masih berkaitan dengan kasus lama tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Namun tidak ada satupun tim penyidik KPK yang mau memberikan informasi atas penggeledahan ini. Sementara Sekretaris Tierra Lampung Selatan, Tamrin menyampaikan dalam penggeledahan ini tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Ini meminjam ruangan asisten nekobang. Itu saja. Setelah itu saya tinggal diperiksa. Yang diperiksa saya, Pak? Enggak ada yang diperiksa. Ada perkas yang dibawa, Pak? Ada perkas yang dibawa? Enggak ada. Tadi itu? Kopor dari tadi pulang masuk alat-alat mereka mesin tinggi selama jamu. Alat kerja mereka, Pak? Asisten nekobang saja. Semang ini perkaian kasus lama atau kasus baru, Pak? Kenapa? Perkaian kasus lama atau kasus baru, Pak? Keledahan dari kasus selama. Sama ya? Iya. Setelah menggeledah kantor bupati, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Lampung Selatan yang tidak jauh dari lokasi kantor sekretariat setempat. Penggeledahan yang berlangsung hingga sore hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ini, terlihat tim KPK membawa sejumlah koper berwarna biru. Roma Ofria Idam, Kompas TV, Lampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!